Pemirsa demikian arahan dari KPU Pusat di mana ada sejumlah TPS yang dipantau langsung oleh KPU Pusat, semuanya berjalan dengan relatif kondusif seperti itu dan juga protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kita lanjutkan dialog masih bersama dengan Direktur Perludem, Titik Anggrani dan juga Wakil Ketua DPDRI, Nono Sampono. Sebelum saya ke Mbak Titik, saya ke Pak Nono, Pak Nono, pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada Mbak Titi, ini terkait dengan politik uang saat pilkada. Apakah dari pengawasan yang dilakukan oleh DPDRI sejauh ini juga masih mendapati banyaknya politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah? Baik, pemirsa kami terputus dengan sambungan telpon dengan Pak Nono, saya kembali mungkin ke Mbak Titi. Mbak Titi kita lanjutkan, mungkin tadi sudah terkait dengan politik uang, sudah dijelaskan singkat seperti itu. Bagaimana dengan fenomena yang kita lihat bahwa masih banyaknya kepala daerah yang kemudian terjaring operasi tangkap tangan KPK dan kemudian menjadi tersangka seperti itu terkait dengan gratifikasi atau mungkin korupsi seperti itu. Apakah ini juga masih mempengaruhi minat dari masyarakat untuk ke TPS, memberikan hak suara, atau mungkin masyarakat sudah terjadi seperti itu dan mungkin tidak memikirkan itu lagi? Ya, angka partisipasi pemilih kalau di pilkada itu memang kecenderungannya lebih rendah daripada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi itu memang tantangan klasik kita di dalam pelaksanaan pilkada. Yang banyak faktor yang menentukan angka partisipasi, tapi yang paling dominan adalah soal calon. Jadi calon itu yang paling menggerakkan pemilih untuk pergi ke TPS. Meski kita cukup prihatin karena di pengalaman beberapa pilkada lalu, meskipun seorang calon misalnya sudah di OTT oleh KPK, tapi masih ada yang memenangi pilkada. Sebut saja misalnya di Buton atau di Tulung Agung, begitu. Nah, hal ini memang memerlukan edukasi kepada publik kita. Dan yang paling utama adalah bagaimana negara mampu menghadirkan regulasi pilkada yang bisa mencegah praktik mahar politik ataupun praktik politik biaya tinggi. Karena dalam riset kami, yang paling berkontribusi bagi terjeratnya para kepala daerah dalam melakukan praktik koruptif pasca terpilih adalah karena sebagai dampak mengembalikan modal yang dibelanjakan untuk aktivitas-aktivitas ilegal. Paling banyak itu yang paling kami temukan adalah, dan ini juga didukung oleh riset yang dilakukan oleh KPK pada pilkada 2015, 2017, dan 2018, adalah praktik memberikan uang kepada partai, tapi itu tidak dilaporkan. Jadi ini yang ditemukan oleh KPK ketika melakukan survei terhadap calon kepala daerah yang kalah di tiga pilkada serentak sebelumnya. Jadi ini memang pekerjaan rumah besar bagi kita, menghadirkan politik yang murah, yang wajar, kalau murah mungkin agak sulit ya, tapi politik wajar yang akuntabel, yang tidak membuka ruang bagi perilaku koruptif kepala daerah terpilih. Begitu. Baik, Mbak Titi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Yang Pemirsa, tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali.